Hai bismillahirrahmanirrahim penjelasan kitab ihya yus 4 halaman 48 baris ke-19 dari atas Hai ini harus menjadi koidah untuk kita pegangan untuk kita nasihat Imam Ghazali ini sangat luar biasa singkat padat singkat luar biasa Imam Ghazali mengingatkan kepada kita fa'iyyaka antas tasgiro dharrati ta'at falataktiyaha wadharatil ma'asi falatan fiyaha ini biar hafal kalian nih anak-anak sandri ini jadi pegangan untuk kita semua ya untuk kita semua umat Islam jadi pegang pegangan fa'iyyaka maka hati-hati kamu waspadalah kamu antas tasgiro menganggap remeh menganggap kecil menganggap remeh dharrati ta'ati akan sebesar sebesar atom dari ke segala ketaatan falataktiyaha maka kamu tidak melakukannya satu itu nasihat dari Imam Ghazali tuh diingatkan kita terutama yang ngomongnya diingatkan oleh Imam Ghazali hati-hati kamu jangan menganggap sepele terhadap kebaikan meskipun sekecil atom itu kebaikan jangan ditinggalkan gitu yang kita mampu kebaikan apapun itu kebaikan jenisnya apapun itu kebaikan kita mampu untuk melakukannya meskipun sekecil atom lakukan jangan ditinggalkan Hai Hai anak-anak sering ngerti nggak ngerti nggak Hai jangan meremehkan keba kamu contoh dikobong kotor kamu sapu jangan diremehkan itu amal baik itu menyapu bersih-bersih WC itu amal baik kamu masuk WC ternyata kotor kamu bersihkan sikat itu itu amal baik Hai ada sampah kamu bersihkan kamu cukup kamu buang ke tempatnya itu amal baik jangan kamu sepe sepelekan kardos Hai faiyaka antas tasgiro zarratid toat hati-hati kamu waspada kamu jangan menganggap sepele akan kertoatan-ketoatan meskipun sebesar atom urang sodakoh sahadutu mampu sodakoh unggapoe 2000 perak siksok ya jamaah-jamaah sang kira-kira net disanggup sodakoh 2000 perak pasti mampu tersebut sahadutu mampu merecai sargot mampu jangan disepelekan jangan diting meskipun sepenuhnya 2000 perak tokyo angkewe abdimak tos benghar lebih lama nopi karena benghar Hai efek itu benghar-benghar berarti tisotakoh-sotakoh gitu mah jadi jangan disapek Hai seribu perak masukan 500 perak masukan 2000 perak masukan tolong disapelekan kehadian tongnya disapek meskipun sebesar apa atom Hai cikta mana atom kira-kira timbangan tanah ayatnya di dunia mulai atum sangat kecil sekali sangat kecil tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas itu bisa mengundang rito Allah subhanahu wa ta'ala kita mampu mengucapkan la ilaha illallah sahadutu mampu mampu jangan diremehkan kita mampu untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah mampu jangan diremehkan pokoknya segala kebaikan apapun bentuknya itu kebaikan lakukan meskipun sebesar setimbang a-atum kartos Hai orang bisa panggil pemanjikan senyum Hai pira-kutubisa bapak-bapak eh senyum teh sodakoh kuduma ya raih senyum ibu-ibu biasa tepang yang caro senyum Hai pira-kutubisa nah pengen tidak goreng hati ya nah kuduma ya raih senyum kuduma udah lelah gitu ribu-ribu seratus ribu atau ribu-ribu gitu tuh jangan disepelekan ketemu dengan suami senyum jadi berege nampaknya senyum ya anggar itu senyum senyum itu ibadah sodakoh kalian ketemu sama orang tua sodak senyum ketemu sama temen senyum itu senyum itu ibadah Hai itu Nabi itu ya orang yang panggil banyak senyumnya sering senyum Nabi ketemu dengan para sahabat-sahabat senyum Hai jangan disepe leka Hai piraanan ah meresak itu eh dimunggu Allah macam cantang politik tata lamun orang ikhlas di nanggah laksana kita ya maka jangan menyepelekan apapun kebaikan bentuknya apapun baik selisan kebaikan lisan baik-baik kebaikan mata kita melihat kitab ini ibadah kita mendekarkan nasihat itu ibadah kita duduk di majlis talib itu ibadah asal baik niatnya jangan disepelekan ada kadinya nage kali lima menit deken baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik Hai itu yang pertama tutur kata baik amal jangan suka meremeh merehkan kebaikan katos itu yang pertama jadi kita harus berusaha melakukan apa amal keba meskipun sebesar apa atum kata kita sana udah ikut ikut baik balak-balak ibaratnya seperti itu menyuguhi orang-orang yang sedang ngaji kita bawa dari rumah makanan kasih orang jangan disepelekan itu amal baik yang kedua ini yang paling sulit yang paling sulit kamu jangan menyepelekan kemahsiatan meskipun itu kemahsiatan sebesar atum Allahu Akbar iya itu paling hesek ulahnya nyepelekan karena doraka nyari tak kagorengan batur ngahina batur ngago goreng batur sepelekan tapi besar itu dihadapan Allah hukumannya bisa murka Allah melihat yang haram kita anggap sepele menceritakan yang haram kita anggap sepele mendengarkan yang haram kita anggap sepele mendolim orang kita anggap sepele hati-hati kata Imam Ghazali wazarratil ma'asi falatanfiha maka kamu tidak menghilangkan itu daratul ma'asi cekurang letik tena naon tapi dibungu Allah ya Allah Masya Allah ini yang paling sulit daratil ma'asi ya hati-hati kamu menganggap remeh terhadap maksiat-maksiat kepada Allah meskipun setimbang darah setimbang atom itu maksiat yang kamu lakukan bisa jadi yang kamu lakukan yang kamu lakukan itu sebesar atom tapi hukuman di hadapan Allah itu sangat besar sangat berbahaya bisa mengundang murkanya Allah ini dia ya ini biar hafal kalian anak-anak sandri nih bapak-bapak ibu-ibu ya apalagi iya iya kak maka wasfadak kamu antas tasgiro akan meremehkan kamu antas tasgiro akan meremehkan kamu antas tasgiro akan meremehkan kamu akan sebesar sebesar atom dari segala ketua akan sebesar sebesar atom dari segala ketua maka maka tidak melakukan kamu akan itu zarrati to'ah falatati yaha maka tidak melakukan kamu akan itu zarrati to'ah dan wasfadalah kamu dari menganggap remeh akan sebesar sebesar atom dari segala kemaksiatan dan wasfadalah kamu dari menganggap remeh akan sebesar sebesar atom dari segala kemaksiatan falatan fiaha maka tidak menghilangkan kamu tidak menyingkirkan kamu tidak membersihkan kamu dari itu darratil ma'asik dari itu darratil ma'asik dari itu darratil ma'asik biar hafal ya anak-anak bapak-bapak apal kentah sakit itu itu panjang itu selemar sejajar sejajar itu setengah jajar ibu-ibu apal kentah ceklan keurang pegangan keurang ngarah orang selamat ngarah orang selamat imam gozal ini masih jalan masih jalan keurang memandu keurang karena jalan selamat selamat semoga 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 selamat Allah subhanahu wa ta'ala kengeng ilmu anu mangfaat kengeng ilmu anu mangfaat diasa ngelaksanakan sa'ubi kasaian zahiran wabatinan diasa ngantun kensar anu pika awonan zahiran wabatinan amin ya rabbal alamin wallahu alami so'ab ilai marjual ma'